Kalimantan Barat akhir-akhir ini dilanda cuaca yang cukup ekstrim. Mulai dari curah hujan yang tinggi disertai angin yang kuat. Hal ini juga berimbas ke acara festival sahur-sahur ke-20 di Kabupaten Mempawa yang sempat tertunda karena pengharuh dari cuaca ekstrim ini. Namun setelah sedikit membaik akhirnya diumumkan kembali bahwa festival sahur-sahur resmi berjalan kembali dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Mempawa, Provinsi Kalimantan Barat. Sempat ditunda dampak cuaca ekstrim, kelahiran kreasindo umumkan festival sahur-sahur kembali dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Stikporapar Kabupaten Mempawa, El Zuratna berdoa agar pelaksanaan festival sahur-sahur yang sempat tertunda karena peristiwa yang alam hujan deras disertai angin kencang kembali dapat dilaksanakan dengan lancar. El Zuratna menyampaikan, festival sahur-sahur yang dilaksanakan dapat terus menjaga budaya Kabupaten Mempawa. Oleh sebab itu, saya berpesan agar festival sahur-sahur yang dilaksanakan untuk memajukan budaya dan pariwisata Kabupaten Mempawa ini untuk tetap mengedepankan sportivitas, kedamaian, dan ajang silaturahim dalam momen bulan suci ramadhan. Semoga penyelenggaraannya sukses dan lancar. Amin. Harap El Zuratna. Selain itu, El Zuratna berharap dengan terlaksananya festival sahur-sahur dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terkhusus pedagang atau pengusaha UMKM. Gala Herang Kresindo sebagai event organizer I.O. Festival sahur-sahur ke-20 tahun 2023 mengumumkan pelaksanaan kembali festival sahur-sahur. Di mana diketahui lanjutan semifinal festival sahur-sahur sempat ditunda satu hari kemarin karena cuaca yang tidak normal, yakni hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan banyak stand UMKM-nya robo. Namun, pada hari ini pihak penyelenggara kembali mengumumkan bahwa festival sahur-sahur ke-20 dilaksanakan kembali. Untuk itu, Mas Yusmi dimengajak masyarakat Kabupaten Mumpawa untuk meramaikan kegiatan festival sahur-sahur yang dilaksanakan di Goropoda yang menambun desa Antibar Kecamatan Mumpawa Timur, Kabupaten Mumpawa. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!